hai hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain mudah-mudahan dapat juga orang-orang ditambang Amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe selamat menonton berencet belakangnya dengan chamber break kalau tampilan dari belakang kayak gini Oh ya Oke ini sama dia dipasang spring jadi pendernya untuk belakang dia udah dipasang spring biar bisa fleksibel tuh sih kalau untuk sebelah kanannya dia sama teman-teman ini fuel tanknya juga jadi fuel tanknya kanan dengan kiri nah ini untuk cairan emisi ya cairan emisi yang memang masuk ke tanki emisi nah di sini belakangan dia ada air intake ya jadi dari air intake masuk ke filter langsung masuk sini ini sebelumnya dia disitu ada evakuator untuk misalkan debunya masuk ke ruang bakar ya dalam situ untuk exhaust manifoldnya bagian situ teman-teman itu masuk ke tabung ini dari tabung ini bakalan keluar ke situ ke atas itu ya tuh ya jadi dia bisa ada extend juga Nah itu ada selang-selang belakang juga dan ada lampu ya untuk trailer belakangnya ya pakai produk Haifa untuk eh hidroliknya tampilan dia segi operatornya ini ada dua kali mirror juga sama kayak sebelah kiri dari tire vendor nya dia ada lampu untuk pijakannya dan iya teman-teman tadi lupa jelasin jadi di depan ini udah ada jadi dia udah ada eh grillnya juga ya jadi bracketnya besi yang udah ada di depan yuk kita lihat di dalam kabinnya ada apa aja yuk nah ini untuk tampilan di dalam kabinnya teman-teman ini untuk stery nya ada emblem Scania ya ini ada eh krus kontrol sini ya Nah ini terus ini ada suite terus ini ini ada suite lain dari sini suite sebelah kirinya ini sebelah kanan ya Nah kalau yang untuk di pintu dia ada untuk lampu terus settingan lampu nih kaca ya dengan kaca ini tampilan di panelnya ya kayak gini Hai kalau ini bisa hidup sih atau sih kelihatannya nggak bisa hidup Oh iya harus pakai key ID jadi dia 120 kisih AC nya jadi dia bisa di arahin juga ya nih halang kiri ini suite dummy kalian bagian sini terus ada suite lagi teman-teman di bagian sebelah sini ya tuh bagian situ ada suci itu lagi Hai review singkat aja ini double din ya teman-teman langsung dari eh sekannya ya Hai nih ya nih parking brake nya ada di sini terus MRI NC suite nya disitu itu untuk nyettingnya nah ini untuk trailer nya ya Hai itu untuk baterai isolator Hai nah yang ini ada suite-suite lain hidrolisnya ini ada bracket kalau misalkan mempasang tape dan sini ada eh flap ya kalau misalkan membuat dudukan barang atau apa tuh posisi bagian tengah dia kosong teman-teman dan bagian sleeper bagian belakang cukup luas cukup luas dan ini ada rak juga ya di bagian sini ya dan dia bisa diangkat ataupun memang di tarik di sini oke bagian atas eh dia ada konsul ada ada konsul terus dia ada posisi di pegas juga di pegas juga di tengah juga ada juga ya pakai pegas juga terus di bagian sisi operator ya pakai pegas juga ada konsul juga kalau bagian sini ada untuk ID operator sanfacer dia udah ada ya sistem tarik untuk bagian atas dia ada konsul kecil juga di sini untuk Gordon ya untuk memang mau di pasang yang Gordon bagian belakang enggak ada sama sekali ketutup kayak gitu ya itu aja dan memang untuk safety belt nya dia nyambung di operator sinya teman-teman ada tulisannya yang disitu ya setinggi itu ya tapi yang bagian sini dia ada kayak gini ya tulisan XT Oke sini safety belt nya udah nyambung di sini ya di operator sit dan disini dia ada dua kali upholder sini ada tempat taruh koin atau HP sih bisa juga nah ini untuk pengaturan AC nya dan ada auxiliary ya port nya tuh Oke tampilannya seperti itulah kalau di dalam kabinnya itu aja ya teman-teman review singkat terkait unit Scania R620 XT yang ada di Maining Expo terima kasih anda nonton jangan lupa like subscribe dan saya sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh